Halo semuanya, selamat datang bersama saya Rohani dari Swiss Horas. Kali ini tema saya adalah tentang mamak saya yang datang dari Indonesia ke Swiss. Jadi saya kan sudah buat sebuah video tentang kedatangan mamak saya dari Indonesia ke Swiss. Di mana dia mau kami undang untuk jalan-jalan ke Swiss saat saya hamil anak pertama. Dan salah satu penonton ada yang komen, apakah ibunya datang sendirian ke Swiss? Nah, seperti yang kalian lihat di judul ya bahwa mamak saya kan buta huruf ya. Dan ya di sini saya jawab mamak saya datang ke Swiss sendirian. Tanpa ditemani oleh seorang keluarga. Jadi karena mamak saya buta huruf ya, dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa bahasa Indonesia, dan dia juga tidak bisa bahasa Inggris ya. Kami itu harus mempersiapkan keberangkatan dia yang lebih matang ya. Dari Medan ke Singapur dan Singapur dan dari Singapur ke Jurih ya. Nah, jadi dari Medan itu mamak saya naik pesawat Silk Air ya. Dan dari Singapur dia naik A380 Singapur Airline ke Jurih ya. Nah, berhubung karena mamak saya tidak bisa apa-apa ya. Karena dia buta huruf toh, kami memohon adik saya yang sedang kuliah di Medan dan juga kakak saya yang tinggal di Medan. Supaya mereka mengantar mamak saya ke airport yang ada di Medan ya. Dan sampai check-in lah ya. Nah, dari Suis kami kan menghubungi personil pesawat Singapur Airline ya. Kami mengatakan bahwa mamak saya itu seorang buta huruf, tidak bisa apa-apa, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan lain-lain ya. Jadi, supaya mereka menata mamak saya istilahnya ya. Nah, begitu adik dan kakak saya mengantar ibu saya ke check-in ya di airport Medan. Personil dari Singapur Airline ya, datang menjemput mamak saya ke tempat check-in yang ada di airport Medan ya. Dan personil ini membawa mamak saya ya pakai kursi roda ya ke pesawat ya, sampai ke tempat duduknya ya. Nah, jadi beberapa hari sebelum mamak saya mau berangkat ke Swiss ya, kami sudah mempersiapkan sebuah kertas juga di mana di sana ada beberapa gambar ya. Contohnya gambar mau makan, apa ya di sana itu kan gambar makanan lah ya, di mana di dekat gambar itu ada penjelasan dalam bahasa Inggris. Kalau dia misalnya mau minta makan tuh, atau mau minta minum gitu ya. Terus ada juga gambar toilet gitu ya. Dan di sampingnya kami taruh dalam bahasa Inggris kalau dia itu mau ke kamar mandi contohnya ya. Pokoknya ada macam-macam gambar di kertas itu kami taruh. Dan kami kirim per email ke adik saya, dan saya bilang sama adik saya, tolong ini di printer ya, terus kasih sama mamak saya. Saya bilang, nah sesudah adikku printer, dia kasih sama mamak saya, saya kan telepon dari Swiss. Saya menjelaskan kepada dia, mak saya bilang, tolong kamu nanti di pesawat ya, kalau kamu itu mau makan, atau mau minum, atau mau tidur, atau mau ke toilet. Kamu tinggal tunjuk tangan aja, terus bilang sama stewardessnya, kamu kasih tunjuk aja, saya bilang, kamu buka kertasnya, begitu. Terus kamu tunjuk tangan, atau kamu panggil misalnya stewardessnya itu, kamu bilang halo, tinggal bilang halo aja. Terus ya, saya bilang, nanti stewardessnya lihat kayak mamak, terus kamu kasih tunjuk itu di kertas apa mau kamu. Kalau misalnya kamu lapar, atau haus, atau mau pipis kayak kamar mandi, kamu bisa ini nanti, saya bilang. Nanti stewardessnya pasti baca apa maunya mamak, saya bilang. Atau nggak dibaca pun udah tahu dia kalau tinggal lihat ininya, saya bilang, tinggal lihat gambarnya aja, mana yang mamak kasih tunjuk, saya bilang. Nah, kertas ini dibawa mamak saya, terus saat itu saya bilang, di dalam teleponnya sebelum dia berangkat ya, kan di airport di Medan. Mak, saya bilang, kamu bawa kertasnya toh, saya bilang, kan udah di printer sama adik toh, saya bilang, dikasih sama adik kan, saya bilang. Iya, dikasih, ini saya simpan di tas saya, katanya. Jadi, udah bisa tenang hatiku di sini, saya bilang, iya sudah katanya. Tenang ajalah kamu, katanya, berdoa aja sama Tuhan, katanya, supaya saya selamat-selamat di dalam perjalanan, katanya begitu ya. Saya bilang, iya mak, tenang aja, saya berdoa di sini, saya bilang ya. Nah, jadi dia itu kan sudah ini ya, sudah dibawa oleh personil ke tempat duduk di pesawat ya. Nah, jadi kami itu selalu ini, kami pantau dari sini ya, kita kan tahu naik pesawat yang mana dia. Seperti yang saya bilang tadi kan, dia dari Medan naik Silk Air ya, dan dari Singapura dia kan naik A380 ya. Nah, jadi kita itu bisa lihat dari sini, udah di mana dia kira-kira gitu. Jadi, suami saya juga saat itu udah didadukan gitu ya, nggak bisa tidur semalaman dia. Mamak saya yang di pesawat, suami saya yang jantungan di sini ya. Dia nggak bisa tidur saat itu, saya masih ingat itu. Terus, dia itu kayak gelisah di tempat tidur, karena dia gelisah di tempat tidur, nggak bisa tidur. Kadang-kadang dia bangun, terus dia cek di internet gitu ya, di komputer, sudah di mana pesawatnya gitu kan. Dalam hati ya saat itu, gimana ya mamak saya ini di pesawat, dia itu buta huruf, takut nggak dia gitu ya. Terus, namanya seorang manusia yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis ya, tidak bisa bicara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, tiba-tiba pergi ke negara orang ya. Nah, itu ya bukan hanya beda negara ya, udah beda benua lagi ya. Terus, rasa percaya dirinya itu tinggi banget gitu ya. Dalam hati ya ampun, mamak saya ini memang gini banget, kepercayaan dia dan kepolosan dia gitu ya. Sama kayak saya, jadi teringat. Ya, saya saat itu waktu, apa, pergi kemana saat itu ya. Pertama saya pergi dari Indonesia ya, ke luar Indonesia itu ke India ya, jadi dengan mantan suami itu dulu ya. Nah, dia kan naik pesawat yang beda dengan saya ya, karena dia itu nge-booking tiketnya kan sudah dari Swiss dulu gitu ya. Nah, sementara saya kan dari Indonesia di-booking, jadi kami itu saat itu tidak pergi sama-sama dari Indonesia. Nah, buat saya saat itu ya, pergi ke India ya, ke negara orang pertama kali dari luar Indonesia. Gimana dibilang ya, kayak pasrah sama Tuhan gitu ya. Jadi, mengingat mamak saya yang sedang kami undang datang ke Swiss, sendirian terus enggak bisa bahasa, enggak bisa ngomong, pokoknya buta huruf gitu ya. Kayaknya, teringat rasa-rasa pasrah kepada Tuhan. Kalau saya kan masih mending, masih bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, saat itu bisa menulis dan bisa membaca ya. Ini mamak saya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca ya. Aduh, mamak saya memang jadi ketawa mengingat hal itu ya, teman-teman ya. Aduh, untung semuanya baik-baik aja gitu ya, tidak ada yang negatif ya, bisa ketawa jadinya ya. Nah, besoknya ya, teman-temannya, saat kami pergi ke juri menjemput mamak saya ini ya, saya kan ketawa gitu ya, seperti yang saya ceritakan di vlog sebelumnya, saya itu menertawakan dia, melihat dia kaki ayam yang datang ke Swiss dan ke dinginan gitu ya. Nah, terus kita kan bawa dia ke restorannya untuk ngopi. Saya tanya dia, nah gimana tadi makanannya di ini saya bilang, di pesawat saya bilang. Makanannya itu kan biasanya enak saya bilang, kalau Singapur, Airline itu makanannya biasanya enak ya, karena masih berbau Asia kali ya, jadi makanan Singapur itu kan ada miripnya dengan makanan Indonesia atau makanan Thailand. Jadi saya senang naik pesawat Singapur ya. Terus mamak saya bilang, saya tidak makan katanya. Hah, kenapa tidak makan? Itu kan kita udah bayar. Saya bilang, itu lewat bayar tiketmu itu tuh makanannya sudah include gitu ya. Datang dia, ah saya tidak makan tadi katanya. Jadi kau nggak lapar? Saya bilang, eh gimana dia bilang ya? Lapar nggak lapar sih katanya. Mungkin mamak saya ini nervous juga ya, jadi dia itu nggak merasa lapar lagi. Terus saya bilang, minum gimana? Saya bilang, kamu di sana ada orange juice, ada air, bisa minum kopi, itu kayak di restoran loh mak. Saya bilang, kan enak kan saya bilang. Minum saya juga tidak katanya. Saya tidak minum katanya. Hah, kenapa tidak minum? Saya bilang, saya takut harus pergi ke kamar mandi katanya. Hah, mamak saya ini man, kan ada toilet di sana. Toiletnya itu bersih lagi, ngapain harus takut ke kamar mandi? Ya, namanya saya tidak bisa ngomong katanya. Kan saya sudah kasih kertas sama kamu, kamu nggak pake. Saya bilang, ah saya tidak berani katanya. Saya itu ketawa, ketawa. Aduh, di situ saya. Ya, seperti yang saya bilang tadi kan, saat saya datang ke sini, aku kan pas hamil tinggi ya. Aduh, aku itu jadi basah-basah celana teman-teman. Maaf ya. Terus saya bilang, jadi makan juga kamu nggak ada makan? Saya bilang, iya saya tidak makan katanya. Aku takut nanti harus beol katanya. Terus harus ke kamar mandi katanya. Aduh, mamaku ini saya bilang. Jadi, kamu itu tidur nggak? Saya tidur katanya. Hah, enak tidurnya? Saya bilang, iya enak kan lumayan ini tempatnya katanya. Jadi, saya juga orangnya kecil bisa tidur dengan baik juga katanya. Oh, iya saya bilang, iya. Nah, terus, udah berapa jam kamu nggak makan? Aduh, saya tidak tahu katanya. Sebelum berangkat dari Medan juga, dari rumah maksudnya, dari rumah kakakku. Saya tidak ini katanya. Saya tidak makan, saya tidak minum. Hah, kayak mana maksudmu? Saya bilang, kok kamu itu nggak pingsan-pingsan? Saya bilang. Masa nggak makan? Padahal kan kalau cuma di udara aja dihitung itu kan 14 jaman ya, 14 atau 15 jaman ya. Bukan. Dari Singapur ke juri kalau nggak lupa itu bisa 14 jaman ya. Nah, terus dari Medan ke Singapur itu kan juga lebih lama gitu kan. Terus di Singapur itu kan ada juga waktu tunggunya itu lumayan lama loh. Jadi, saya bilang, kamu itu udah 24 jam lebih kamu nggak makan? Saya bilang, iya katanya. Nggak makan lah kau di sini, saya bilang. Kurang selera makannya katanya. Tapi, saat kami ngopi di juri itu kita kasih kayak roti suis lah ya. Kopi, dia kan suka, mamak saya kan suka minum kopi ya. Jadi, kita kasih kopi sama roti suis ya. Rotinya dimakan memang. Terus dia bilang, iya saya itu udah lama nggak makan, tapi perasaan sih kayak mana ya katanya. Nggak lapar tapi nggak kenyang katanya. Jadi, mungkin dia saat itu masih nervous dia. Karena ini kan pertama kali jauh-jauh begitu naik pesawat terus ke Benua. Ke Benua yang lain lagi. Begitulah pengalaman mamak saya pertama kali dia naik pesawat dari Medan ke Singapur dan dari Singapur ke Suis ya teman-temannya. Saya jadi tertawa-tawa mengingat pengalaman mamak saya. Nah, di sini saya men-share pengalaman mamak saya di mana mamak saya buta huruf dan dia itu datang sendirian dari Medan ke Singapur dan dari Singapur ke Suis ya. Siapa tahu ada teman yang mungkin tinggal di Eropa atau di Australia atau di Amerika ya. Pengen mengundang orang tuanya terus berpikir atau merasa takut karena nggak bisa membaca dan lain-lain ya. Jadi, lewat video ini saya ingin mengatakan bahwa ya kalian tidak harus takut ya. Karena zaman sekarang kita bisa mengorganisasi semuanya dengan baik-baik karena setiap perusahaan pesawat itu ya mempunyai, maksudnya airlines ya, mempunyai personil ya yang bisa mengatur keberangkatan semua passengersnya gitu kan. Nah, dan semua pemilik airlines ya mengusahakan supaya kenyamanan passengers mereka semua berjalan dengan lancar. Sama seperti mamak saya saat itu ya. Jadi, saat mamak saya menunggu pesawat selanjutnya dari Singapur ke juri, dia kan harus nunggu lama di Singapur ya. Mamak saya ini ditata oleh seorang personil dari Singapur Airlines. Nah, dan di Medan juga gitu. Nah, begitu juga dia sampai di juri ya, dia itu ditata oleh seorang personil yang bekerja ya di airport juri dan membawa dia ke tempat arrival di mana kami menunggu mamak saya. Jadi, dia sampai di juri saat itu dengan sehat, dengan selamat, dengan baik-baik, di mana saya menertawakan dia karena dia pakai sandal. Aduh, saya masih tertawa teman-teman, maaf ya. Sampai di sini dulu vlog saya hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, silahkan di share, silahkan di like, dan di komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video berikutnya. selamat menikmati